Halo selamat pagi Tribuners, apa kabar Anda? Pada pagi hari ini senang sekali tentunya Noris bisa kembali bersama dengan Tribuners dan Tribuners pada pembahasan kita pagi hari ini kita akan membahas mengenai kepedulian DPRDDIY kepada UMKM dalam kemudahan permodalan dan pembahasan kita hari ini telah mengadikan 3 narasumber yang pertama adalah Wakil Ketua Komisi B DPRDDIY Bapak Dwi Wahyu Buryantoro kemudian Direktur Pemasaran Bank BPDDIY Bapak Agustri Murjanto dan yang ketiga adalah Kabit BAKD BPKAD Ibu Amin Purwani Selamat siang Pak Bu, kita ke Pak Agus dulu ya terlebih dahulu Pak Agus, adakah Pak kredit khusus untuk UMKM ini Pak? Dan kalau misalkan ada di berapa persen ini Pak? Terima kasih atas kesempatannya jadi kami bangun BDDDIY sesuai dengan misi-visi kami jelas bahwa kita berpihak pada UMKM pasti produk-produk kami berorientasi pada UMKM jadi salah satu produk yang kami miliki mungkin yang dikenal masyarakat itu angkeringan angkeringan ada kepanjangannya dari ansuran kredit ringan ini memang diperuntukkan bagi pengusaha-pengusaha yang sedang mungkin kapasitas kupusahannya sangat kecil karena plafon ini kami siapkan hanya sampai dengan 10 juta rupiah bahkan nasabah-nasabah ini mungkin sama sekali tidak memiliki satu catatan pembukaan apapun namun kami memiliki tim yang di dalam operasional sehari-hari bisa mengukur seseorang itu bisa diberikan kredit sampai batasan maksimal 10 juta dengan melihat omset hariannya tanpa dalam tanda kutip catatan-catatan tertentu itu Mbak mungkin yang perlu kami sampaikan ini salah satu produk produk langnya cukup banyak berjenjang sampai dengan pertumbuhan dari bisnis itu sendiri atau nasabah itu sendiri diawali dengan angkeringan kemudian mikromakarti di kemudian mikromakario informasi yang kami bisa berikan kalau untuk program angkeringan ya Pak ya itu kemudahan kemudian diberikan untuk UMKM ini seperti apa itu Pak yang pertama tadi mungkin sudah saya sebut bahwa seseorang pada saat akan memulai usaha itu pasti membutuhkan modal maupun investasi dua hal ini pasti diperlukan modal itu seperti apa itu modal yang untuk barang dagangannya gitu ya investasi contohnya mungkin dia belum punya tempat itu itu harus sewa itu kami akan biayai sewanya kalau belum bisa membeli atau belum memiliki kemudian modal kerjanya kami berikan contoh modal kerja yang bisa digunakan misalkan contoh dagangan dia akan kulaan ya atau mungkin dia ke pasar untuk barang-barang mentah kemudian diolah menjadi barang jadi untuk kemungkinan dijual kembali itu yang kami berikan dalam bentuk modal kerja kemudian kalau investasi ya mungkin nanti sewa yang bisa diberikan kepada kami jangka waktu tertentu dengan dua hitungan seberapa kemampuannya dia kami sesuaikan dengan jangka waktunya itu mungkin yang bisa kami sampaikan kepada para nasabah makasih bagus kita ke Pak Dwi Pak Dwi kalau Pak Dwi melihat di PMDDI melihat kebaru pihak bank BPDDI terhadap UMKM ini bagaimana ini Pak Dwi kalau saya melihat data di BPD keperbiakan UMKM terhadap BPD sudah luar biasa kredit di BPD itu yang untuk UMKM itu masuk nominasi yang paling tinggi artinya kalau bicara tentang keperbiakan BPD terhadap UMKM itu oke hanya barangkali BPD lebih melihat kepada segmen yang pas bukan berarti BPD belum pas melihat segmen itu tetapi BPD ini memang punya posisi yang seksi terhadap apa namanya supporting terhadap UMKM hanya yang harus di apa namanya di evaluasi adalah bagaimana BPD melihat data yang data UMKM yang sebetulnya dia wajib atau punya apa namanya punya basis yang itu harus disupport oleh BPD saya belum melihat bahwa antara kebijakan dinas UMKM dan kooperasi UMKM dalam hal ini menyajikan sebuah data ini loh BPD Anda harus mensupport segmen UMKM ini yang harus kamu support secara permodala karena yang harus kita ketahui BPD ini adalah badan usaha milik daerah-daerah Istimewa Yogyakarta artinya punya kepentingan yang sangat luar biasa terhadap UMKM saya selalu katakan bahwa target 12,13 persen angka kemiskinan yang menurut RBJMD itu kita akan turun 7 persen ya Bu Amin ya 7 persen UMKM punya peran yang sangat luar biasa untuk menurunkan 7 persen itu karena salah satu yang kita bisa andalkan hanya UMKM dalam hal ini maka itu saya katakan bahwa BPD dari sisi pembiayaan punya peran yang sangat penting nah pada hari ini diskusi kita adalah bagaimana BPD punya posisi yang sangat luar biasa terhadap maju dan tidak nyawa UMKM karena permasalahan tentang permodala ini saya luar biasa Pak Agus tadi sudah memberikan beberapa program yang ada di BPD contohnya kita punya kur di BPD kur ini kepada siapa sih sebetulnya? nah BPD belum melihat belum tersaji data yang kur itu yang harus mendapatkan siapa yang harus 0, berapa itu yang mendapatkan siapa saya kira itu hanya kaitannya dengan data supaya BPD ketika menguncurkan sebuah kredit itu pas jangan sampai ada kredit macet analisa dan kajian terhadap UMKM untuk mendapatkan support modal itu pasti harus dikaji kalau itu tidak bisa ditawar penawar itu kajian itu harus ada saya kira itu jadi kan Pak Du mengatakan kalau melihatnya belum pas ya Pak Enah seperti apa itu Pak? Bukan, anu belum sinkronnya antara data yang ada di kami dinas kan ada dinas UMKM ada di seberindak sebetulnya kita punya data itu nah bersinerginya antara pembiayaan dan segmen itu belum belum nyambung betul bukan berarti BPD sama sekali tidak tetapi ini belum nyambung antara data dari dari apa namanya dinas dengan BPD ini belum nyambung sehingga bukan tanda petik duit yang lari untuk UMKM itu UMKM yang mana kan kita sekarang selalu mendeklir dirinya aku UMKM aku UMKM yang mana usahanya apa terus seperti apa itu kan belum teridentifikasi tetapi yang namanya dinas punya data mungkin Pak Agus mau menanggapi Pak Agus terima kasih Pak Dwi jadi mungkin saya tambahkan beberapa produk tadi yang saya sampaikan memang produk yang kita create khusus untuk UMKM tadi Pak Dwi menyebutkan kur gitu ya itu otomatis kami juga menyeluruhkan karena itu program pemerintah perlu saya tambahkan memang selama ini kami data kita ambil memang dari potensi wilayah masing-masing yang ada di kantor-kantor kami terdekat memang harapan kami memang akan kebaiknya memang setiap tersajinya data itu akan lebih mempermudah kita dalam langkah melakukan penetrasi mencari nasabah UMKM seperti Pak Dwi sampaikan sebagai informasi tambahan seberapa besar kami itu berpihak kepada UMKM mungkin bisa diujudkan dalam bentuk rencana kerja plafon kredit yang akan kita berikan yang pertama tahun ini kami itu akan mencairkan kredit untuk UMKM nominalnya kurang lebih 108 miliar kemudian program kur itu kami harus merealisasikan sebesar 350 miliar ya kurang lebihnya hampir setengah triliun ya itu ya untuk wilayah daerah istimewa Jakarta terima kasih tadi ada masukan dari Pak Dwi nanti akan kita lakukan koordinasi yang lebih intensif lagi terkait dengan data-data yang memang mungkin selama ini belum ter cover oleh kami demikian mungkin tambahan dari saya tadi Pak Dwi sempat menyebutkan kalau peran UMKM ini sangat bisa seberapa besar ini Pak kalau Pak Dwi melihat peran UMKM di Yogyakarta ini Pak Dwi? kita itu sudah tidak punya apa-apa sebetulnya kenapa saya saat dikatakan bahwa UMKM UMKM punya peran strategis untuk menurunkan angka kemiskinan UMKM di Yogyakarta ini sangat luar biasa dan banyak dan banyak sekali hanya mungkin dari sisi sentuhan kebijakan dari pemerintah belum optimal bukan berarti tidak yang saya katakan tadi bagaimana antara pembiayaan dan kebijakan pemerintah dalam hal ini sekutip dan legislatif itu begini setiap tahun kita akan mengadakan pelatihan pelatihan angkringan pelatihan batik, batan dan sebagainya tetapi akan mandek ketika bicara tentang pembiayaan harapan kami bang hadir di dalam hal ini bang hadir satu tadi saya diskusi dengan Bu Amin yang katanya ini sudah sudah mulai proses tetapi ini segera dilakukan ada masing-masing di kabupaten kabupaten itu ada 32 miliar sampai 40 miliar itu hanya urusan makan dan minum hanya urusan makan dan minum ada pergut yang mengatakan bahwa seluruh makan dan minum birokrasi harus makanan tradisional yang punya siapa? UMKM dan UMKM belum optimal mengakses ini masing-masing kabupaten kabupaten kota itu sekitar 32 sampai 40 miliar urusan makan dan minum belum kami di DIY di kebatian belum kami di DPR-DPRnya itu selama ini yang ases siapa? UMKM belum optimal mengakses itu karena pembiayaan pernah saya diskusi itu bagaimana sekarang BPD hadir untuk menghandle itu supaya karena begini sistem penganggaran kita itu pembayarannya kan non-tunay non-tunay itu pasti tunda ketika UMKM mengirimkan snack di tempatnya Bu Amin di BWKA itu gak mungkin akan dibayar kecuali hanya di bawah 500 betul ya Bu Amin ya di bawah 500 harus mendapat cash tetapi ketika 500 ke atas pasti butuh proses nah ketika butuh proses ini nah ini cash flownya UMKM rusak ini karena permodalannya kecil sekali nah bagaimana sekarang BPD hadir begitu kamu setor lapor ke BPD BPD memberikan cash lalu apa yang terjadi? BPD menake kepada apa namanya dinas yang disetori walaupun tetap ada hitung-hitungan selisih iya no BPD gak mungkin tidak ada selisihnya ini bank milik bank milik usaha daerah ini orientasinya profit walaupun tetap profitnya itu kecil kecil karena ini BUMD nya pemerintah kok tetapi harus ini dilakukan contohnya seperti itu nah saya katakan tadi bahwa kebijakan yang ada di dinas-dinas itu itu belum nyambung kaitannya dengan pembiayaan padahal seluruh kebijakan itu setelah no pelatihan selesai dan sebagainya pasti di pembiayaan nah ini yang belum optimal saya pengen BPD segera membuat rencana kerjanya BPD untuk mengoptimalisasi UMKM ini penting sekali karena kita sudah menuju buku 2 ada 4, sekian triliun yang di apa 51 persen itu di DIY yang lainnya di kabupaten tetapi ini proses selama 8 tahun walaupun itu bisa 5 tahun dan sebagainya sebetulnya ini hanya hanya kembali ke kebijakan kita kalau memang BPD punya peran yang memang ini dibutuhkan kenapa 388 tahun Pak Amin hanya tinggal kita hitung hitungan saja sehingga kita punya uang oke tadi Pak Dwi menyebutkan kalau UMKM kan belum optimal karena pembiayaan Pak Yanah permasalahan selain pembiayaan itu yang sering dihadapi oleh UMKM itu apa saja itu Pak? contohnya begini UMKM itu kalau berproduksi sebetulnya teman-teman UMKM di sisi produksi itu sudah luar biasa luar biasa luar biasa hanya ketika berproduksi tadi ada hitung-hitungan cash flow yang apa namanya terhambat terkait dengan pembiayaan kita mau menembus pasar yang pasar kira-kira pasarnya itu membutuhkan modal lah mesti berhenti kami mau pameran gitu Pak Amin saya agak anu BPD harus punya peran CSR-nya itu untuk pameran pameran itu paling enggak UMKM terbantukan apa itu membuat boot ya hadir itu saya pernah di Hongkong dan itu tidak BPD malah ada CSR yang lain nah ini BPD sekarang mengoptimalkan CSR itu juga untuk pemberdayaan selain ada permodalan yang langsung dari BPD optimalisasi CSR mungkin penting Mbak Amin jadi agak melebar ini CSR juga punya peran untuk mengoptimalkan peran UMKM sekali lagi bahwa UMKM ini sebetulnya orientasinya itu ke pariwisata karena UMKM ini akan bernilai tinggi itu panggungnya di pariwisata dan saya yakin dan saya yakin-yakinnya DII ke depan hanya mengandalkan pariwisata kita sudah tidak bisa mengandalkan yang lain mau bertani mau bertani ada 350 hektare per tahun pertanian kita habis artinya enggak mungkin kita akan bertani pertanian versinya kayak orang Jepang itu hanya beberapa peta itu bisa untuk bertani saya kira itu terima kasih Pak Dui kita ke Bu Amin Bu Amin kalau perputaran keuangan Bank BPDDI sebagai kas daerah itu seperti apa itu Bu Amin terima kasih Mbak jadi BPD memang ditunjuk sebagai pengelola kas daerah di PemdaDII ya kalau perputarannya tentunya ini BPD ini kan pemegang sahamnya ada dari PemdaDII kemudian juga dari empat kabupaten dan satu kota DDII dan masing-masing kabupaten kota masing-masing pemerintah daerah ini juga menetapkan BPD sebagai pemegang kasnya ya nah perputaran ini tentunya disamping untuk usaha usaha utamanya dari BPD sendiri itu pasti kan memerlukan yang namanya setoran modal nah setoran modal inilah yang kemudian menjadi kewajibannya pemerintah daerah selaku pemilik untuk memenuhi program yang akan dilakukan oleh BPD yang salah satunya tadi untuk UMKM untuk UMKM itu kami pada saat akan memberikan setoran modal kami akan meminta kepada BPD untuk rencana kerjanya akan seperti apa kita akan lihat berapa persen sih sebenarnya yang akan disampaikan atau diluncurkan untuk UMKM itu sendiri seperti tadi Pak Agus sampaikan tahun ini akan ada 100 lebih ya 108 miliar untuk UMKM itu jadi ini yang menjadi sebuah komitmen semua ini semua stakeholder untuk termasuk DPRD juga karena kan kesepakatan atau persetujuan terhadap setoran modal itu harus dengan legislatif juga nah ini artinya ada saling apa namanya bersinergi untuk memenuhi kebutuhan itu biar UMKM termasuk yang unbankable tadi bisa terpenuhi salah satunya dengan komitmen setoran modal untuk sinerginya sendiri seperti apa itu Bu? untuk sinerginya sendiri salah satunya tadi bahwa sebelum kita setoran modal kita akan minta BPD wajib menyampaikan rencana kinerjanya kita akan lihat mana yang untuk umum gitu ya yang untuk reguler dari produk BPD sendiri kemudian yang yang untuk UMKM akan seperti apa salah satunya itu kemudian sinergi yang lain adalah kita akan menghubungkan atau mengsinkronisasikan mengkoordinasikan dengan institusi baik itu sesama BUMD maupun dengan institusi yang lain misalnya dengan sesama BUMD itu kita punya punya lembaga yang juga khusus untuk menangani lembaga apa keuangan mikro itu kami punya BUKP misalnya itu juga sudah bersinergi dengan Bank BPD jadi semua transaksi harus lewat BPD kemudian ini juga sudah kita mulai dengan produk laku pandai itu juga dan kita punya program selain yang di BPD tadi dan ini disepakati juga disetujui oleh DPRD terutama Komisi B itu kita punya dana bergulir untuk UMKM program dana bergulir ya jadi program dana bergulir ini program dana murah ini tahun 2019 ini melalui lembaga BUKP itu memang khusus ditujukan untuk pelaku UMKM di sedih UMKM jadi bunganya murah hanya 6% setahun tidak boleh lebih kemudian bisa tanpa agunan ya tapi memang kita batasi jumlahnya jadi ada yang sampai dengan 4 juta itu tanpa agunan kemudian ada yang sampai dengan 10 juta seperti itu tapi memang syarat ketentuan berlaku itu harus untuk UMKM Tadi Bu Amin juga sempat menyebutkan metode penyalurannya untuk mekanisme penyaluran dana ke UMKM ini bagaimana Bu Bu? Mekanismenya yang pertama bahwa ini kolaborasinya BUKP dengan Pemda, BUKP dan dengan BPD ini semuanya melalui Bank BPD semua kemudian dari UMKM mengajukan mengajukan kepada melalui BUKP untuk untuk dilakukan verifikasi iya kalau kita ke Pak Dewi lagi Pak Dewi ke dukungan dari DPRDDI sendiri untuk UMKM ini seperti apa ini Pak? Kami di Komisi B itu kan salah satu bidangnya di UMKM banyak kebijakan-kebijakan yang kami buat dengan eksekutif dalam hal ini terhadap UMKM sebetulnya sudah luar biasa hanya tadi kalau pagi ini diskusinya adalah pembiayaan itu yang menjadi permasalahan salah satunya tadi bagaimana UMKM punya peran dari sisi apa mengakses makan dan minum saja jadi sebetulnya kan luar biasa dan harapan kami BPD BPD juga mulai mengkaji bagaimana siasati non-tune ini bisa di handle oleh BPD ini kan luar biasa jadi BPD ini selain mitra kami karena ini BUMD kita kami juga butuh PAD yang dari BPD jadi BPD itu bukan sapi peras sebetulnya sudah memberikan apa namanya memberikan kredit masih kita tarik PAD nya yang dari BPD masih kita minta CSR nya nah hanya kesimpulannya adalah bagaimana mengoptimalisasi PAD itu yang dikembalikan kepada UMKM CSR untuk UMKM itu yang belum sinkron tadi antara kebijakan institusi pemerintah dengan BUMD ini yang belum nyambung terutama dari sisi data tadi saya katakan dari sisi data kami sudah mengadakan pelatihan nih nah BPD hadir dimana kita mau pameran nih BPD hadir dimana ini yang belum nyambung sebetulnya hanya belum nyambung saja hanya belum nyambung saja dan harapan kami buku 2 ini akan memberikan warna tersendiri bagi BPD untuk dari sisi keperbiakan terhadap UMKM tadi oke kalau Pak Agus tadi kan Pak Dwi mengatakan bagaimana mensyiasati non tunai ya Pak ya kalau dari Bank BPD di sendiri seperti apa itu Pak perlu saya tanggapi sedikit tadi pernyataan Pak Dwi jadi kalau dari skim kredit sebenarnya kami sudah menyediakannya cuman ini tadi yang disinggung Pak Dwi mungkin yang sangat mikro kecil yang khusus untuk istilahnya untuk makan minum gitu ya ini industri rumahan yang memang metabene modalnya sangat terbatas kecil kami tadi di awal sudah menyebutkan bahwa dari sisi pembiayaan atau pembelian kredit kami menyediakan modal kerja tadi itu skemanya bisa sebenarnya dua hal yang bisa digunakan sekali tarik gitu itu kemudian akan berputar setiap hari dia gunakan karena menunggu pembayaran yang dari pemerintah daerah misalkan contohnya kami berikan kredit 50 juta atau mungkin 10 juta gitu ya kalau terlalu besar dia kegunakan untuk kulaan kemudian menjual uangnya belum dapat masih ada 10 juta masih bisa untuk kulaan jadi mungkin 2-3 hari dia bisa kembali mekanisme dari non-tune itu melalui Bank BPD kami kami sebagian kami sisihkan sebagai angsuran begitu ya sehingga berulang lagi semakin besar akan kita biaya lagi misalnya 10 kurang Pak karena kami aksesnya semakin banyak dinas-dinas yang kami layani sehingga kami akan tambahkan plafonnya itu mungkin yang skema yang normatif tapi ada masukan yang sangat bagus tidak ada suatu hal yang tidak mungkin Pak Dwi jadi memang mungkin skemanya akan menjadi bentuk talangan gitu ya kredit talangan ya kredit talangan jadi contohnya begini seseorang melayani makan mindeng yang pada suatu dinas gitu ya kemudian karena uangnya belum bisa diterima menggunakan bukti tertentu tanda terima dari dinas tersebut kemudian datang ke BPD kami akan ACC accept gitu kemudian berapa jumlah yang dia apa perlukan gitu ya sudah kami akan berikan kemudian pada saat dari dinas karena tadi pengelolaan keuangan semuanya melalui kami dinas memberitahukan ini adalah pembayaran dari ibu X gitu kemudian kami sisihkan sebagian sebagai kemarin istilahnya kalau normatifnya tuh kasbon gitu ya kasbon ke bank BPD ya mungkin kami akan potokan sisihkan oh kemarin kasbon satu juta ya sudah satu jitanya kami sisihkan plus sedikit Pak sebagai biaya administrasi pengelolaan kami karena kami juga harus berorientasi pada bisnis profit dan ada beberapa yang harus kami keluarkan dalam rangka itu sehingga kami akan mungkin plus sedikit untuk sebagai jasa dari kami mengolah itu mungkin itu yang kedepan Pak Dwi seolah dalam waktu dekat segera akan kami launching produk itu yang lebih kepada mikro kecil itu dalam rangka mengantisipasi memberikan pelayanan yang baik dengan sistem non-tune yang diterapkan di pemerintah daerah mungkin itu dari kami terima kasih Pak terus Pak Dwi mau menanggapi kurangnya sosialisasi BPD terhadap produk yang dipunyai oleh BPD ada beberapa bank yang berkomunikasi kami terus kita sosialisasi sangat di UMKM BPD belum nah pentingnya sosialisasi ini penting Pak sosialisasi terhadap basis-basis segmen yang memang perlu dibiayai tadi kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Wahwali itu tentang apa ya tadi skema terhadap masyarakat satu UMKM tadi saya bilang kalau saya masih menjadi anggota DPRD di kota saya akan memberikan penyataan modal terhadap BPR untuk menyelesaikan itu semua selesai waduh nah makanya saya usul kenapa sih BPR itu ada di kabupaten kota kenapa tidak hijrah saja ke BPD ini perlu kasihan Bu Amin ya kan supaya jangan mendua kasihan yang namanya kabupaten kota itu selalu mengedepankan penyataan modal untuk BPD ya karena ini bank umum karena kasdanya kita kita menitipkan anggaran yang belum terekskusi ke BPR nggak bisa harus ke BPD supaya tidak ada yang tersakiti maksud saya kenapa tidak ada ide untuk bagaimana BPR itu hanya mungkin hanya dari sisi kewenangan yang ada di kabupaten ini SDM nya nggak usah dikusur repot itu nanti tetapi itu satu komando di BPD ini ide aja ide aja supaya tidak ada yang tersakiti ada BPR ada BPD gimana kalau ini menjadi satu kesatuan kenapa tidak bagi saya karena sama-sama sama-sama berpihak kepada apa namanya kepada masyarakat dan BPR itu kan dia juga apa namanya dia beli duit ya gede sekali paling nggak 9% ya dia jual nggak boleh lebih dari 13% ya itu aturan BI jadi dari sisi kompetisi sudah nggak mungkin bisa ngikuti BPD itu menyakitkan Pak kenapa sekarang BPR tidak ini hanya di luar diskusi tetapi ini untuk mengoptimalkan saja apakah yang namanya di kabupaten kota kamu fokus di UMKM di wilayahmu misalnya begitu itu lebih lebih indah bagi saya Bu Amin ini yang harus membuat tajian ini Bagaimana Bu Amin silahkan Pak Dwi jadi ini menjadi sebuah ide juga memang nanti untuk hal-hal yang terkait baik itu lintas dengan pemuda kabupaten kota maupun kemudian yang ada ada di pemuda sendiri tadi usulan atau ide dari Pak Dwi untuk kemudian fasilitasi BPD untuk bisa ke UMKM tadi dana talangan atau apapun namanya kami salah satu bentuk sinergi tadi yang bisa kami tambahkan adalah kami akan fasilitasi regulasinya itu menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk ide-ide ini atau hal-hal yang mengenai mekanisme atau optimalisasi untuk antara masyarakat BUMD pemerintah daerah dan juga legislatif itu nanti bisa dalam bentuk regulasi yang harus kami fasilitasi terima kasih terima kasih juga untuk Pak Agus yang juga padui dan Tribuners tadi perbincangan kita pada pagi hari ini dan Tribuners jangan lupa saksikan terus program live streaming Tribun Jogja hanya di Facebook Tribun Jogja Noris pamit beserta tiga narasumber pada pagi hari mohon undur diri terima kasih dan sampai jumpa terima kasih 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 terima kasih